Pertanggungjawaban Bidana Pertanggungjawaban Bidana Kita lihat yang pertama Pasal 36 Pertanggungjawaban Bidana Di dalam pasal 36 dikatakan Pertanggungjawaban Bidana ialah Diteruskannya celahan objektif Sampai disini dulu Celahan objektif itu Ada pada tindak bidana Jadi berarti ada pada perbuatan Jadi Kalau kita berbicara Masalah dasar tiga tadi Kalau kita coba menggunakan konsep berpikir Bagaimana Bidana dijatuhkan Pasti harus ada tindak bidana Dan juga ada pertanggungjawaban Bidana Begitu Jadi rumusnya Bisa dirumuskan seperti ini Kalau masalah dasarnya tadi tiga Masalah dasarnya itu Tindak Bidana Pertanggungjawaban Bidana Dan Bidana Dan pemidanaan Maka rumusnya Bidana ini dijatuhkan Bidana ini dijatuhkan Kalau ada tindak bidana Dan Pertanggungjawaban Bidana Begitu Nah Tapi karena Hukum Bidana itu Tidak mungkin hukum yang bertujuan Maka disini ada Ditambah Apa Tujuan Pemidanaan Tujuan Pemidanaan Seperti ini Nah ini Ini rumusnya Nah kita Berada tadi Udah berada disini Sekarang kita berada di Pertanggungjawaban Bidana Seperti itu Kita lihat Pertanggungjawaban Bidanaan Ya Para mahasiswa Sekali lagi Pertanggungjawaban Bidanaan adalah Diteruskannya Celaan objektif Celaan objektif berarti ada disini Ini tidak bidana Jadi Artinya apa Bidana itu dijatuhkan Kalau Tindak bidana Yang perbuatan itu Tercelah Gitu Nah tercerah Menurut siapa Menurut Tundak Tundak maupun Hukum yang hidup Di dalam Masyarakat Itu caranya Berpikir Karena tadi kita katakan Sifat malah hukum itu Ada disini Nah karena Sifat malah hukum ada disini Maka Perbuatan dikatakan Tidak bidana Kalau perbuatan itu Tercelah Tercelah menurut apa Tercelah bisa menurut Dengan undang Dan tercerah menurut Hukum yang hidup Di dalam masyarakat Itu satu Kemudian yang ada pada Yang ada pada Tidak bidana Sudah betul Kemudian Dan secara subjektif Kepada seorang Yang muni syarat Untuk dapat Untuk dapat Dijatuhi bidana Karena perbuatannya itu Nah syarat subjektif Itu ada disini Nah inilah dikatakan Sebagai Pertanggung jawaban bidana Nah berarti Asas kesalahan Itu Kesalahan ini Apa artinya Bahwa kalau Disini Kemudian kita Buatkan Kode Saya berpikir Seperti ini Yang disebut dengan Tidak bidana Itu ini Ini Ada perbuatan Perbuatan itu Menurut Kesalahan undang-undang Itu Dan juga bersifat Melan hukum Artinya apa Baik Tidak ada Alasan Pembenar Itu istilahnya Pembenar Sifat melan hukum ini Dalam fungsi Dua Satu Formil Yang dua Materiel Yang sudah Saya jelaskan Nah Kesalahan ini Disini Kesalahan ini Menurut Yang unjutnya Satu Kemampuan Bertanggung jawab Kemudian Dulus Atau Kelepak Kesengajaan Atau Kealpaan Dan tidak ada Alasan Bemaah Gitu Nah Kemudian bidana Bidana ini Jadi kita akan Lihat bagaimana Kesalahan ini Bagaimana Pertanggung jawaban Bidana ini Pertanggung jawaban ini Kita analisis Kita lihat sekarang Jadi Dari sisi Pertanggung jawaban Bidana itu Ini hal yang Baru Sama sekali Konsep Berbikir Baru Karena apa Di dalam KUHP WVS Tidak ada Formulasi tentang Pertanggung jawaban Bidana Tapi kita Bisa lihat Di dalam RUKUHP Para penyusun RUKUHP ini Terutama Provada dan Permulati Beliau merumuskan Makna Pertanggung jawaban Bidana Yalah Diteruskannya Celaan objektif Ini Tadi yang saya katakan Ini Kemudian Secara Dan secara Subjektif Kepada Seorang Yang memenuhi syarat Dapat Dijatuhi bidana Karena Perbuatannya Ini Syarat Subjektifnya Ada di sini Nah Surah para mahasiswa Yang Insya Allah Diramati Allah Di dalam sini Di dalam Pertanggung jawaban Bidana ini Kita berbicara Di sini adalah Asas kesalahan Bagaimana kesalahan itu Dirumuskan Di dalam Di dalam Rancangan KUHP Ya Kesalahan ini Di dalam Pasal 37 Rumusnya begini Tidak Tidak Seorang pun Yang melakukan Tidak Bidana Dibidana Tanpa Kesalahan Jadi Artinya apa Pertanggung jawaban Bidana itu Asasnya adalah Kesalahan Yang berbunyi Banyak Kalau di dalam Bahasa Asingnya Khin Straff Solder School Tidak Bidana Tanpa Kesalahan Begitu Ini Dirumuskan Di sini Tidak Seorang pun Yang melakukan Tidak Bidana Dibidana Tanpa Kesalahan Khin Straff Solder School Itu asas Kesalahan Ada di sini Kemudian Yang kedua Kesalahan Ini Terdiri Dari Yang tadi Sudah saya katakan Satu Kemahuan Pertanggung jawab Kesengajaan Atau Kealpaan Dan tidak Ada Alasan Pemaaf Itu yang Disebut Dengan Kesalahan Pertanggung jawaban Bidana Begitu Kemudian Saya Ambilkan Dulu Tentang Kesalahan Ini Karena kesalahan Ini Caranya Berpikir Begini Para mahasiswa Tidak Bidana Itu Perbuatan Manusia Pertanggung jawaban Itu Pelakunya Begitu Jadi Ini Perbuatan Ini Pelakunya Nah Karena Pelakunya Tadi Asasnya Kesalahan Sudah Disebutkan Dalam Rumusan Undang Kita Konsentrasi Di sini Bahwa Pertanggung jawaban Bidana Itu Pelaku Di sini Ada ilmu Di sini Ada teori Teori Apa namanya Individualisasi Bidana Saya Tunjukkan Individualisasi Bidana Nah Di sini Ada Individualisasi Bidana Di sini Karena Di sini Orientasinya Pada pelaku Dan pelaku Itu Ada Di dalam Konsep Individualisasi Bidana Apa yang Dimaksud Individualisasi Bidana Bahwa Bidana Itu Ditujukan Kepada Pelaku Tidak Bidana Maka Namanya Individualisasi Bidana Di dalam RUKUHP Itu Ada Di dalam Asas-asas Ini Satu Asas Personal Asas Kesalahan Asas Elastisitas Asas Perubahan Dan Asas Pemaafan Saya Jelaskan Satu-Satu Asas Personal Apa Artinya Asas Personal Asas Personal Artinya Apa Bidana Ini Dijatuhkan Terhadap Pelaku Tidak Bidana Jadi Tidak Boleh Selain Itu Maka Namanya Asas Personal Adalah Pelaku Yang Melakukan Tidak Bidana Itu Asas Personal Kemudian Yang Kedua Asas Kesalahan Seperti Tadi Dikatakan Hein Straff Sonder School Tidak Bidana Tanpa Kesalahan Itu Adanya Di Dalam Individualisasi Bidana Jadi Orang Yang Dijatuhi Bidana Adalah Orang Yang Betul Melakukan Tidak Bidana Dan Orang Itu Harus Ada Kesalahan Artinya Apa Bahwa Kesalahan Itu Artinya Bahwa Tidak Mungkin Ada Perbuatan Tanpa Adanya Kesalahan Begitu Kemudian Yang Ketiga Asas Elastisitas Apa Elastisitas Ini Disini Para Mahasiswa Kata Elastisitas Itu Keluasan Para Mahasiswa Tahu Bahwa Di Dalam KUHP Belada Sebuah Pasal Misalkan Kalau Pasal Itu Diformulasikan Dengan Menggunakan Sanksi Bidana Satu Misalkan Bidana Bidana Misalkan Bidana Penjara Saja Kemudian Tidak Ada Alternatif Bidana Lain Maka Hakim Tidak Mungkin Menjatuhkan Bidana Selain Bidana Yang Satu Itu Bidana Penjara Begitu Nah Dengan Asas Elastisitas Yang Di Dalam Rancangan KUHP Ini Maka Hakim Diberi Kesempatan Meskipun Hakim Memandang Hakim Berpegang Pada Formulasi Pasal Yang Ancamanya Tunggal Tapi Dia Bisa Menjatuhkan Bidana Meskipun Tidak Diremuskan Di Dalam Pasal Tersebut Nanti Saya Sampaikan Semua Yang Ada Disini Kemudian Asas Perubahan Apa Maksudnya Asas Perubahan Disini Para Masiswa Asas Perubahan Itu Artinya Apa Bahwa Individualisasi Bidana Ini Itu Harus Diungkap Yaitu Adanya Asas Perubahan Apa Maksudnya Asas Perubahan Bahwa Bidana Yang Dijatuhkan Itu Kalau Dipadankan Dengan Dengan Apa Terapi Dokter Dokter Yang Menyembuhkan Seorang Yang Ada Penyakitnya Maka Obat Yang Diberikan Oleh Dokter Kepada Si Penderita Itu Bisa Di Dalamnya Ada Kemungkinan Berubah Satu Contoh Kalau Dokter Memberikan Obat Yang Obat Itu Misalkan Antibiotik Maka Dokter Mengatakan Ini Harus Habis Tapi Obat Yang Ini Pak Kalau Ini Sudah Diminum Dan Ternyata Bapak Sama Ibu Tidak Mual Mual Lagi Dan Tidak Muntah Maka Bapak Ibu Tidak Usah Meneruskan Obat Ini Nah Berarti Disitu Di dalam Bidana Juga Begitu Orang Yang Dijatui Bidana Ini Apakah Selamanya Dia harus Menjalankan Masa Bidananya Ya Sudah Pasti Kita Mengatakan Iya Tetapi Di dalam Perjalanan Karena Pada Dasarnya Sekarang Ini Bukan Lagi Bidana Tetapi Bagaimana Orang Itu Dimasyarakatkan Kembali Diresosialisasi Dibina Di dalam Lembaga Apakah Tidak Berarti Ada Perubahan Nah Kalau Itu Ada Ternyata Mengapa Asas Perubahan Ini Tidak Dipakai Untuk Alasan Untuk Bagaimana Seorang Narapidana Itu Yang Sudah Dibina Dan Ternyata Dia Tidak Sampai Jumlah Pidananya Dilakukan Tapi Ternyata Sebelum Perubahan Yang Dilakukan Dia Sudah Perubahan Ya Meskipun Di dalam Pasal Pasal Tentu Dalam Pasal KUHP Juga Ada Istilahnya Apa Perlepasan Bersyarat Ada Seperti Itu Tapi Ukurannya Adalah Dua Tiga Masa Bidananya Sudah Dijalankan Maka Dia Bisa Dilepas Secara Bersyarat Tapi Ini Asas Perubahan Ini Tidak Sama Persis Dengan Seperti Itu Jadi Asas Perubahan Itu Bahwa Dalam Perjalanan Waktu Kedepan Ketika Para Narapidana Warga Binaan Itu Dibina Dan Ternyata Dia Bisa Menurut Ukuran Lembaga Dan Ukuran Kejaksaan Mengatakan Bahwa Dia Terjadi Perubahan Maka Dia Bisa Dihitung Kembali Bagaimana Seharusnya Itu Kemudian Yang Kelima Adalah Asas Permaafan Jadi Di dalam Individualisasi Bidana Di sini Ini Para Mahasiswa Itu Harus Ada Asas Permaafan Mengapa Ada Asas Permaafan Bahwa Rancangan KUHP Ini Itu Tidak Bisa Dikatakan Ini Hukum Bidana Sekuler Ini Hukum Bidana Ini Bisa Dikatakan Hukum Bidana Religius Kenapa Karena Asas Permaafan Itu Ada Di dalam Kitab Suci Al-Quran Bahwa Memaafkan Itu Lebih Mulia Daripada Perbuatan Selain Memaafkan Maka Permaafan Itu Menjadi Ukuran Utama Ini Satu Bukti Kalau Kita Mengomong RUK UHP Itu Tidak Bisa Dikatakan Hukum Bidana Yang Bersifat Sekuler Tapi Hukum Bidana Yang Bersifat Religi Para Mahasiswa Semua Nanti Akan Kita Lihat Bagaimana Formulasinya Di Rumusan Pasal Di Bawah Ini Tentang Individualisasi Bidana Begitu Tapi Sebelum Kita Sampai Kesitu Sudah Kita Lihat Pasal 38 Kita Nanti Sampai Ke Individualisasi Bidana Kita Masuk Kesini Dulu Pasal 38 Bagi Tidak Bidana Tertentu Udang Udang Dapat Menentukan Bahwa Seseorang Dapat Dibidana Semata Mata Karena Telah Dibunuhinya Unsur Tidak Bidana Tersebut Tanpa Memperhatikan Adanya Kesalahan Nah Para Mahasiswa Para Mahasiswa Mesti Bertanya Bagaimana Bagaimana Formulasi Pasal 38 Ini Dikatakan Mencerminkan Asas Keseibangan Karena Setiap Kali Perumusan Pasal Itu Tentu Tercermin Harus Mencerminkan Teori Keseibangan Filosofi Keseibangan Asas Keseibangan Saya Bacakan Lagi Pasal 38 Ayat Satu Bagi Tidak Bidana Tertentu Bagi Tidak Bidana Tertentu Apa Artinya Bagi Tidak Bidana Tertentu Harus Dikemukakan Para Mahasiswa Bahwa Terjadi Perbedaan Mendasar Sistematika KUHP Belanda Dengan Sistematika RUKUHP Kalau Sistematika KUHP Belanda Itu KUHP Itu Dibagi Menjadi Tiga Buku Buku Pertama Ketentuan Umum Buku Dua Kejahatan Dan Buku Tiga Pelanggaran Begitu Tapi Rancangan KUHP Tidak Seperti Itu Berdasarkan Kesepakatan Seminar Yang Pernah Dilakukan Di Indonesia Tentang Pembaharuan Hukum Bidana Tentang RUKUHP Maka Ditetapkan Bahwa RUKUHP Itu Hanya Ada Dua Buku Jadi Kalau KUHP BVS Itu Ada Tiga Buku Buku Satu Ketentuan Umum Buku Dua Kejahatan Buku Tiga Pelanggaran Maka Di dalam Rancangan KUHP Disepakati Dalam Seminar Bahwa Rancangan KUHP Nanti Untuk KUHP Nasional Indonesia Hanya Ada Dua Buku Yaitu Buku Satu Tentang Ketentuan Umum Dan Buku Dua Tentang Tindak Bidana Begitu Caranya Berpikir Nah Maka Disini Bagi Tindak Bidana Tertentu Pasti Ini Ada Di Dalam Buku Dua Karena Disebut Bagi Tindak Bidana Tertentu Yang Mana Yang Undang Dapat Menentukan Bahwa Seorang Dapat Dibidana Semata Mata Karena Telah Dipenuhinya Unsur Tindak Bidana Tersebut Tanpa Memperhatikan Adanya Kesalahan Para Masih Masih Ingat Tadi Di Atas Ketika Dijelaskan Mengenai Asas Kesalahan Asas Kesalahan Itu Apa Khin Straff Sonder Skul Tidak Bidana Tanpa Kesalahan Jadi Tidak Mungkin Ada Bidana Kalau Tidak Ada Kesalahan Tetapi Di Pasal Tetapi Di Pasal 38 Justru Disini Dikatakan Undang Undang Dapat Menentukan Bahwa Seorang Dapat Dibidana Semata Mata Karena Telah Terpenuhnya Unsur Tidak Bidana Tersebut Tanpa Memperhatikan Adanya Kesalahan Jadi Kalau Kita Gunakan Bahasa Kerennya Seperti Ini Kalau Tidak Bidana Tanpa Kesalahan Ya Berarti No Liability Without Kill Kan Begitu Without Fall Jadi Tidak Bidana Tanpa Kesalahan Tapi Kemudian Pasal 38 Ini Imbangannya Pasal Imbangannya Tadi Pasal Kesalahan Tadi Apa Liability Without Fall Liability Without Kill Jadi Ada Pertanggungjawaban Ada Bidana Tanpa Kesalahan Gitu Mohon maaf Sekali Sekali lagi Saya ulangi Yang pertama Asas kesalahan Liability Based On Fall Salah Saya Harus Saya ulangi Lagi Kali lagi Supaya Sudara Tidak Tidak Bingung Dari Apa Yang Saya Sampaikan Jadi Asas Kesalahan Tadi Bunyinya Liability Based On Fall Gitu Jadi Pertanggungjawaban Itu Didasarkan Pada Kesalahan Bidana Itu Dijatuhkan Karena Ada Kesalahan Tetapi Di Pasal 38 Sebagai Imbangannya Liability Without Fall Jadi Ada Bidana Tanpa Kesalahan Nah Asas Itulah Para Mahasiswa Yang Kemudian Dikenal Dengan Asas Strix Liability Begitu Ya Pertanggungjawaban Yang Mutlak Pertanggungjawaban Yang Ketat Ini Penyimpangan Tetapi Sebenarnya Pengimbangan Kemudian Yang Kedua Dalam Hal Ditentukan Oleh Undang Undang Seorang Dapat Dipertanggungjawabkan Atas Tidak Bidana Dilakukan Oleh Orang Lain Atau Asas Vicarious Liability Ini Kalau Para Mahasiswa Tadi Mendengarkan Apa Yang Saya Sampaikan Tentang Individualisasi Bidana Yaitu Apa Bahwa Asas Pertama Adalah Asas Personal Asas Bahwa Bidana Itu Dijatukan Kepada Pelaku Tidak Bidana Begitu Tapi Sebagai Imbangannya Itu Ada Di dalam Pasal 38 Ayat 2 Apa Itu Dalam Hal Ditentukan Oleh Undang Undang Setiap Orang Dapat Dipertanggungjawabkan Atas Tidak Bidana Yang Dilakukan Oleh Orang Lain Jadi Ada Seorang Itu Bertanggungjawab Atas Perbuatan Orang Lain Sudah Barang Pasti Secara Teoretiknya Para Mahasiswa Asas Ini Pertanggungjawabkan Bidana Atas Perbuatan Orang Lain Bisa Misalkan Apa Ada Hubungan Antara Pemilik Perusahaan Dengan Dengan Managernya Dengan Menggunakan Asas Delegation Principle Dengan Menggunakan Ada Asas The Master's Act In Law Antara Buruh Dan Majikan Tapi Juga Ada Asas Yang Namanya Identification Principle Asas Identifikasi Itu Semua Ada Di Sini Jadi Sekali Lagi Pasal 38 E2 Ini Ini Asas Keseimbangan Nilai Keseimbangan Teori Keseimbangan Antara Apa Antara Asas Kesalahan Liability Based On Fall Jadi Bidana Itu Di Kesalahan Tapi Di Imbangi Dengan Asas Liability Without Fall Jadi Ada Bidana Tanpa Kesalahan Itu Sudah Menjadi Ide Keseimbangan Kemudian Para Mahasiswa Berikutnya Kita Lihat Sekarang Berbicara Masalah Kesengajaan Dan Kealpaan Ini Juga Tidak Ada Di Dalam KUAP BVS Apa Yang Dimaksud Dengan Kesengajaan Apa Yang Dimaksud Dengan Kealpaan Ya Saya Bacakan Di Dalam Pasal 39 Seseorang Hanya Dapat Dipertanggungjawabkan Jika Orang Tersebut Telah Melakukan Tidak Bidana Dengan Sengaja Atau Karena Kealpaan Jadi Dipastikan Bahwa Pertanggungjawaban Bidana Ini Unsurnya Kan Tiga Ini Kemampuan Pertanggungjawab Dulus Kulpa Dan Tidak Alasan Jadi Pertanggungjawabkan Bidana Ini Itu Dia Harus Perbuatan Yang Dilakukan Ini Itu Bisa Dipertanggungjawabkan Kalau Perbuatannya Sudah Lakukan Dengan Kesengajaan Atau Kalpaan Begitu Nah Secara Teoretik Para mahasiswa Kesengajaan Ini Ada Teorinya Ada Teori Kesengajaan Begitu Ya Teori Kesengajaan Ada Yang Kita Pernah Ngerti Ada Teori Kesengajaan Teori Teori Pengetahuan Teori Kehendak Begitu Kemudian Teori Yang Ketiga Ada Yang Berkaitan Dengan Kesengajaan Dengan Sadar Kemungkinan Ada Teori Apa Boleh Buat Begitu Jadi Kesengajaan Itu Ada Teorinya Tiga Tadi Itu Teori Kehendak Wilingle Kemudian Teori Pengetahuan Wilingle Dan Juga Teori Apa Boleh Buat Berkaitan Dengan Kesengajaan Dengan Sadar Kemungkinan Kealpaan Itu Teorinya Ada Diukur Dengan Perbuatan Orang Yang Berada Pada Situasi Dan Kondisi Yang Sama Dengan Pelaku Tidak Bidana Dan Kedua Teorinya Adalah Apakah Ada Kewajiban Berbuat Lain Itu Kalau Kealpaan Teorinya Kayak Begitu Kemudian Ayat Yang Kedua Perbuatan Yang Dapat Bidana Adalah Perbuatan Yang Dilekukan Dengan Sengaja Kecuali Peraturan Perundang Undangan Menentukan Cara Tegas Bahwa Satu Tidak Bidana Yang Dilakukan Dengan Kealpaan Dapat Dibidana Sekali Lagi Saya Bacakan Para Masiswa Arti-arti Sekali Perbuatan Yang Dapat Dibidana Jadi Perbuatan Dapat Dibidana Ini Jadi Bidana Itu Jatuhkan Karena Ada Celakan Objektif Ini Itu Ditentukan Perbuatan Yang Dapat Dibidana Perbuatan Yang Dilakukan Dengan Sengaja Jadi Sengaja Itu Ada Disini Dulus Tapi Disini Menggunakan Kulpanya Menggunakan Kecualian Disini Katakan Kecuali Peraturan Perundang Undangan Menentukan Cara Tegas Bahwa Satu Tidak Bidana Yang Dilakukan Dengan Kealapan Dapat Dibidana Apa Konsep Berpikir Dari Ini Hati-hati Sekali Karena Ini Hal Yang Menarik Sekali Untuk Dikemukakan Bahwa Dari Formulasi Ini Dengan Formulasi Yang Saya Bacakan Ini Perbuatan Yang Dapat Dibidana Adalah Perbuatan Yang Dilakukan Dengan Sengaja Jadi Artinya Apa Kalau Nanti Kita Buka Buku Dua Tentang Tidak Bidana Maka Disitu Kata Sengaja Itu Tidak Disebut Lagi Mengapa Tidak Disebut Karena Rancangan KUHP Itu Secara Teoretik Dia Mengikuti Pandangan Dualistis Bukan Pandangan Monistis Kalau Pandangan Bidana Itu Dijatuhkan Karena Ada Tidak Bidana Begitu Tapi Kata Tidak Bidana Itu Meliputi Seluruh Aspek Baik Aspek Objektif Maupun Subjektif Baik Merupakan Perbuatan Dan Kesalahan Kalau Seperti Itu Tapi Dengan Rancangan KUHP Yang Mengikuti Model Dualistis Apa Artinya Memisahkan Antara Tidak Bidana Dan Pertanggung Jawaban Bidana Nah Kata Sengaja Ini Sengaja Tidak Dituliskan Di dalam Buku Dua Mengapa Karena Buku Dua Itu Isinya Tidak Bidana Jadi Kata Sengaja Bukan Unsur Tidak Bidana Ini Saya Tunjukkan Para Masyuswa Tidak Bidana Unsurnya Perbuatan Menurusan Undang-Undang Bersifat Melan Hukum Kalau Tadi Pengertian Tidak Bidana Tapi Ini Berbicara Masalah Unsur Para Masyuswa Jangan Sampai Salah Ini Kau Tidak Ancam Bidana Tidak Ini Unsur Tidak Bidana Kalau Tadi Pengertian Tidak Bidana Maka Unsurnya Adalah Perbuatan Menurusan Undang-Undang Dan Bersifat Melan Hukum Tidak Ada Alasan Benar Nah Perbuatan Yang Dilakukan Dengan Bidana Itu Adalah Perbuatan Yang Dilakukan Dengan Sengaja Jadi Berarti Seluruh Tidak Bidana Di Buku Dua Sudah Dengan Sedinia Dilakukan Dengan Sengaja Maka Kata Sengaja Itu Tidak Disebutkan Di Dalam Rumusan Pasal Mengapa Kalau Sengaja Dimasukkan Dalam Rumusan Pasal Berarti Kata Sengaja Ini Dulus Ini Itu Benar Menjadi Unsur Tidak Bidana Begitu Caranya Berpikir Jadi Sekali Lagi Dari Sini Terjadi Perkembangan Yang Menarik Menurut KAPBVS Kata Sengaja Disebut Satu Barang Siapa Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain Diancam Dengan Bidana 15 Tahun Karena Pembunuhan Nah Disitu Disebut Barang Siapa Dengan Sengaja Berarti Kata Sengaja Ini Unsur Tidak Bidana Menurut KUAB BPS Pandangan Seperti Itu Pandangan Klasik Pandangan Monistis Begitu Tetapi Di dalam Rancangan KUAB Kata Sengaja Ini Tidak Disebut Karena Apa Kata Sengaja Bukan Unsur Tidak Bidana Kata Sengaja Adalah Unsur Kesalahan Jadi Dia Tidak Dimasukkan Disini Maka Menurut Rancangan KUAB Bidana Itu Dipisa Antara Tidak Bidana Dan Pertanggung jawaban Bidana Nah Sengaja Itu Sudah Ditulis Di dalam Sudah Disebutkan Di dalam Pasal Ditulis Di dalam Pasal 39 Ayat 2 Jadi Tidak Perlu lagi Dirumuskan Dalam Formulasi Buku 2 Tidak Bidana Karena Kalau Dirumuskan Tidak Bidana Sengaja Dirumuskan Dalam Buku 2 Maka Sengaja Itu Kembali Lagi Menjadi Unsur Tidak Bidana Padahal Padangan Yang Mengatakan Sengaja Menjadi Unsur Tidak Bidana Adalah Padangan Monistis Bukan Dualitis Sementara Rancangan KUAB Menggunakan Teori Dualistis Padangan Dualistis Yaitu Memisahkan Antara Tidak Bidana Dan Pertanggung Jawaban Bidana Begitu Caranya Berpikir Kemudian Seseorang Hanya Dapat Dipertanggung Jawabkan Terhadap Akibat Tertentu Yang Oleh Undang Diperberat Ancaman Bidananya Jika Sepatutnya Yang Mengetahui Kemungkinan Terjadinya Akibat Akibat Tersebut Atau Sekurang Kurangnya Ada Kealpaan Nah Teori Yang Ada Di Dalam Ini Namanya Air False Haftung Jadi Berbicara Masalah Air False Haftung Yaitu Dalin Menanggung Akibat Itu Ada Yang Murni Dan Ada Yang Modifikasi Kita Lihat Yang Murni Itu Bagaimana Air False Haftung Murni Ini Mengatakan Begini Bahwa Akibat Yang Terjadi Itu Itu Tidak Perlu Ada Kesalahan Mengapa Begitu Karena Bagaimanapun Akibat Yang Terjadi Itu Kamu Sengaja Atau Tidak Kamu Bayangan Atau Tidak Kamu Ketawa Atau Tidak Semua Itu Kamu Bertanggung Jawab Maka Disini Mengatakan Air False Haftung Murni Itu Tidak Perlu Ada Kesalahan Tapi Kemudian Mengapa Begitu Karena Dia Bertolak Dari Dhalil Bersari En Relisita Atau Dulus Ent Aurektus Jadi Dengan Air False Haftung Yang Murni Itu Berarti Disini Tidak Sesuai Dengan Asas Dia Mengatakan Tidak Perlu Ada Kesalahan Yang Modifikasi Sekarang Perlu Ada Kesalahan Walaupun Ringan Apa Itu Kesengajaan Dengan Sadar Kemungkinan Dan Kalpaan Dengan Begini Sesuai Dengan Asas Kesalahan Air False Sabtung Jadi Disini Kalau Kita Lihat Para Mahasiswa Saya Baca Dari Atas Seorang Hanya Dapat Di Pertanggung Jawapan Terhadap Akibat Tidak Bidana Tertentu Yang Oleh Undang Diperberat Ancaman Bidananya Jika Sepatutnya Mengetahui Kemungkinan Terjadinya Akibat Atau Ada Kealpaan Jadi Kalau Tadi Dibuka PPT Yang Kita Tahu Air False Sabtung Ada Murni Dan Modifikasi Para Mahasiswa Bisa Nebak Ini Air False Sabtung Yang Murni Atau Modifikasi Ini Yang Modifikasi Karena Apa Disini Disebut Sepatutnya Mengetahui Ada Ada kata-kata Gini Dikatakan Jika Sepatutnya Mengetahui Kemungkinan Sepatutnya Mengetahui Kemungkinan Mengetahui Kemungkinan Berarti Kalau Sengaja Apa Dulus Event Eventualis Begitu Atau Sekurangnya Ada Kealpaan Maka Kealpaan Yang Dizadarilah Inilah Ajaran Yang disebut Dengan Air False Habtung Begitu